Halo semuanya, adik-adik kembali lagi kali ini kita akan membahas soal mengenai pembuktian rumus bilangan kuadrat dengan induksi matematika soalnya buktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika bahwasannya daerah berikut ini benar untuk semua N bilangan asli Baiklah adik-adik, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan 3 langkah induksi matematika yaitu langkah pertama kita akan menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1 langkah kedua kita akan mengasumsikan PN benar untuk N sama dengan K dan langkah ketiga kita akan menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1 langsung saja kita jawab soalnya yaitu langsung kita ke langkah yang pertama langkah pertama induksi tadi adik-adik yaitu PN benar untuk N sama dengan 1 maka dari sini kita akan substitusikan nilai Nnya yaitu sama dengan 1 Menjadi min 1 pangkat 1 tambah 1 kali 1 kuadrat Sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 kali 1 kali 1 tambah 1 per 2 Hasilnya itu adalah min 1 pangkat 2 itu adalah 1 kali 1 Sama dengan 1 kali 2 per 2 Hasilnya yaitu 1 sama dengan 1 Berarti Pn benar untuk n sama dengan 1 Baiklah adik-adik lanjut ke langkah yang kedua Yaitu mengasumsikan bahwa Pn benar ketika n sama dengan k Gantikan seluruh paliabel n dengan k Menjadi PKnya itu adalah 1 kuadrat kurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat Dikurang dengan sampai ditambah dengan min 1 pangkat k tambah 1 kali k kuadrat Lalu disini sama dengan min 1 pangkat k tambah 1 kali k kali k tambah 1 per 2 Baiklah adik-adik ini masih asumsi kita Langkah ketiga jika kita mengasumsikan Pn benar untuk n sama dengan k Maka kita harus menunjukkan Pn juga benar ketika n sama dengan k tambah 1 Maka PK tambah 1 gantikan seluruh n dengan k tambah 1 menjadi 1 kuadrat kurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang sampai dengan min 1 pangkat k tambah 1 Lalu disini dikali k kuadrat kemudian gantikan n nya dengan k tambah 1 Maka ditambah dengan min 1 pangkat k tambah 1 tambah 1 kali k tambah 1 kuadrat sama dengan min 1 pangkat k tambah 1 tambah 1 kali k tambah 1 tambah 1 per 2 Baiklah adik-adik selanjutnya jika kita lihat disini Bahwasannya deret dari 1 kuadrat kurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai min 1 pangkat k tambah 1 kali k kuadrat itu adalah asumsi kita tadi Maka hasilnya itu akan sama dengan min 1 pangkat k tambah 1 kali k kali k tambah 1 per 2 Lalu disini ditambah dengan min 1 pangkat k tambah 2 kali k tambah 1 kuadrat Ya disini kan kali k tambah 1 kuadrat sama dengan yaitu min 1 pangkat k tambah 2 kali k tambah 1 kali k tambah 2 per 2 Baiklah adik-adik selanjutnya kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanannya Maka dari sini kita proleh samakan penyebutnya menjadi 2 menjadi min 1 pangkat k tambah 1 kali k kali k tambah 1 per 2 Tambah 2 kali min 1 pangkat k tambah 2 kali k tambah 1 kuadrat per 2 Sama dengan min 1 pangkat k tambah 2 kali k tambah 1 kali k tambah 2 per 2 Maka dari sini kita proleh jika kita lihat adik-adik min 1 Disini kan kedua ruas sama-sama ada min 1 pangkat k Maka menjadi min 1 pangkat k kali min 1 kuadrat min 1 pangkat 1 kali k kali k tambah 1 per 2 Tambah 2 kali min 1 pangkat k kali min 1 kuadrat kali k tambah 1 kuadrat per 2 Sama dengan min 1 pangkat k tambah 2 kali k tambah 1 kali k tambah 2 per 2 Kita lihat sama-sama ruas 2 ruas ini memiliki min 1 pangkat k dan k tambah 1 Maka kita keluarkan min 1 pangkat k kali k tambah 1 Kemudian buka kurung disini sisanya adalah min 1 pangkat 1 itu adalah minus Minus kali K adalah minus K Lalu ditambah dengan 2 kali min 1 pangkat 2 itu adalah positif Maka 2 kali 1 kali K tambah 1 per 2 Sama dengan min 1 pangkat K tambah 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 Hasilnya di sini yaitu min 1 pangkat K kali K tambah 1 kali min K tambah 2 K tambah 2 Min K tambah 2 K itu kan K Maka menjadi K tambah 2 per 2 Sama dengan min 1 pangkat K tambah 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 Sehingga dari sini adik-adik kita proleh min 1 pangkat K kali min 1 pangkat 2 Itu kan sama aja dengan min 1 pangkat K tambah 2 Dan tidak merubah hasil Maka min 1 pangkat K kali min 1 pangkat 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 Sama dengan min 1 pangkat K tambah 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 Hasilnya min 1 pangkat K tambah 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 Sama dengan min 1 pangkat K tambah 2 kali K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 Hasilnya karena ruas kiri sama dengan ruas kanan Maka pernyataan tersebut benar ketika N sama dengan K tambah 1 Jadi adik-adik dapat kita simpulkan bahwa rumus tersebut benar Untuk semua N bilangan asli Baiklah adik-adik terima kasih telah menonton video pembahasan soal ini Sampai bertemu di video pembahasan soal-soal yang berikutnya ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax